Rtj Rtj ada komunitas dimana teman-teman juga yang pernah dilapas itu bisa balik lagi untuk mendampingi teman yang masih didalam Tapi kadang itu hal yang traumatis untuk mereka ternyata untuk beberapa anak itu untuk balik lagi ke lapas itu ya bukan masalah yang muda gitu loh Bisa ketemu banyak musuh, bisa ketemu banyak kegiatan, aktivitas Itu diawali dengan PKBI yang sering datang ke lapas salemul untuk ajarin anak Cuma diisi dengan kelas tonseling sama kelas komik curhat Itu si targetnya gak muluk-muluk, jangan masuk lagi Apalagi yang kasus kan itu bisa kita lihat per kasus ya Kalau misalnya kasus kekerasan itu biasanya gak masuk lagi karena itu kan insidental kan Jangan-jangan karena emosi terus berkelahi atau apa Yang agak rentang kan yang kasus narkoba Nah kayak gitu itu Rtj gak bisa berbuat apa-apa karena kalau kecanduan kan kita gak bisa merehab mereka Banyak kegiatan yang sebenarnya mendukung aktivitas saya sebagai pendidik Yang pertama misalnya pendampingan anak lapas Kalau dari sekolah cuma belajar teori Ketika di Rtj itu praktisnya Kita ingin mendorong Rtj itu menjadi wadah Dimana orang-orang yang punya mimpi besar Punya kreasi di bidang seni terutama seni rupa itu Untuk bisa mengekspresikannya dalam kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat buat mereka Gak setiap orang berusaha dengan hukum itu gak bisa berkreasi Ketika di Rtj Ketika di Rtj Ketika di Rtj Ketika di Rtj Ketika di Rtj